Tapi ngomong-ngomong The Heart Friends bukan di musik aja ya? Bukan di musik aja. Jadi semua sektor kehidupan ada The Heart Friends-nya. Tapi kita fokus bahas ya. Di musik. Di musik. Dan Angka Sumat! Oke. Balik lagi nih. Kita sampai di episode kedua. Dari podcast belakang. Boom Boom! Ya. Di episode pertama kemarin kita habis bahas tentang ini ya. Tentang tembang kenangan. Masa lalu tapi yang sangat tidak nyambung. Yang tidak nyambung sebenarnya. Kita akhirnya bahas tentang konser-konser yang ada ya nanti ya. Akhoming konser akhirnya kita bahas. At least kita informatif lah ya. Informatif masih ada gunanya lah ya. Iya berguna lah kehidupan kita. Jadi mohon maaf untuk 20 menit awal kalian seperti yaudah lah. Gak guna gitu ya dengerin kita. Yaudah lah denger kayak cerita ditongkrongan aja lah. Makanya nih di episode kedua ini kita putuskan untuk bubar aja ya lah. Iya lah. Bubar aja lah ini gak guna lah ini aja. Marahin ada 18 ribu orang yang mendengarkan. Yang menghina ada 7 juta orang. 7 juta orang. Tapi so far so good sih ya tanggapan dari pendengar-pendengar kita sangat biasa aja ya. Biasa aja ya bener. Saya suka, saya kesederhanaan sih. Simbol kesederhanaan. Itu memberikan kita motivasi cuy. Benar. Supaya kita bisa bikin yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi sehingga mendapat respon yang lebih sederhana lagi. Lebih sederhana lagi. Tapi yang sederhana itu cuma rumah makan Padang cuy. RM Padang. Nah terus yang kedua nih, episode yang kedua gimana nih? Masih mungkin masih berkaitan dengan pembahasan pertama tentang musik. Entah itu band ataupun penyanyi, solo. Itu pasti mereka pada umumnya punya fanbase lah ya. Punya fanbase, punya fans. Iya punya fans. Punya fans yang tergabung dalam suatu fanbase. Iya bener. Di masing-masing apa ya, gener ya? Mereka pasti punya fanbase yang besar ya? Punya pendengar. Punya pendengar. Pasti mereka punya market, punya pendengar. Dan kalau mereka suka pasti mereka akan menjadi fans. Menjadi fans, betul. Untuk masing-masing genera itu juga unik-unik ya. Untuk fans-fansnya ya. Maksudnya macam-macam gitu loh tipenya. Ada yang diehard, ada yang biasa aja. Ada istilah fans karbitan. Fans karbitan. Yang ngakunya diehard. Padahal mereka cuma ikut-ikutan. Ikut doang pada saat. Mungkin band itu sudah populer banget. Betul. Mereka biar kelihatan hits. Biar hits. Dan kalau diajak tongkrongan tuh nyambung. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kita nggak nyalahin juga dong. Itu kan hak mereka mau suka nyakapan sama siapapun gitu. Dan karena apa. Ya itu hak mereka. Selama tidak berlebihan. Selama tidak berlebihan. Fanatik boleh. Boleh. Fanatik boleh. Tapi jangan goblok. Jangan goblok. Fanatik boleh asal jangan goblok. Maksudnya gimana ya. Kayak gue nih. Gue ngefans emang sama band metal gitu ya. Lame of God contohnya. Gue ngefans. Cuma gue nggak sampai menuhankan dia. Dia jadi panutan gue kayak lifestyle, gaya hidup tuh nggak. Gue cuma sekedar ngefans suka dengan karya dalam bentuk musiknya. Kayak gitu. Iya. Kalau lu gimana? Ya sama sih. Kalau gue sejauh ini sih. Sebatas fans yang menyukai karya. Menyukai histori. Histori itu penting. Tertama untuk the hard fans. Pasti pada umumnya mereka menyukai segala halnya. Termasuk historinya dari si artis. Atau band. Atau idolnya mereka lah. Gitu. Terus gimana? Berbicara tentang the hard fans. Mungkin yang pada umumnya kita ketahui. Nah kalau menurut lu tuh the hard fans yang paling menonjol banget itu dari musik macam apa sih? Dari musik macam apa? Genre apa ya? Iya. Dari seluruh dunia sih. Bagi gue kayaknya K-pop sih. K-pop ya. Paling die hard. Paling fanatik gitu. Jadi yang gue tau ya. Kebetulan ada gue juga. K-popers. Dia seneng sama boy group gitu. Super junior. Dia sampe beli perintilan kipas cuy. Perintilan kipas yang ada gambar muka membernya gitu loh. Bagi gue gue gak menyalahkan. Itu hak dia. Selama dia suka. Dia mau beli barangnya. Dia punya uang. Ya silahkan gitu. Iya bener. Jadi dia ngumpulin staff-staffnya gitu. Barang-barang dari member-membernya atau boy groupnya. Adik gue tuh beli. Terus dipajang di kamarnya. Ya mungkin kebanggaan buat dia sebagai suatu fans ya. Iya ya. Cuma bagi gue mungkin yang gak terlalu into ke musiknya. Gue kayak yang. Oh. Adik gue gini ya. Kok sebegitunya ya. Gitu. Di mata gue aneh gitu. Tapi mungkin bagi adik gue kebanggaan. Bangga. Itu sebenernya salah satu poin Die Hard Fans tuh. Tentang koleksi original merchandise ya. Yang penting itu. Jangan beli yang bajaka. Jangan imitasi lah. Jangan beli yang. Apalagi misalnya kayak. Apa sih. Albumnya. Atau merchandise t-shirt. Kalau lu ngaku Die Hard Fans. Lu kemana-mana gembor sebagai fans beratnya si A. Tapi lu sendiri masih kayak. Ya free download. Nyari kayak gitu. Tunggu dulu. Jangan dulu. Jangan gembar-gembor dulu lu. Salah tempat itu. Karena pada umumnya Die Hard Fans itu ada quote. Gue pernah baca. Di mana tuh? Di. Di koran. Bukan. Digital. Koran digital. Gue lupa sih website-nya apa. Jadi. Real band. Save the fans. Begitu pula sebaliknya. The fans. Save the real band. Real fans save the band. Real fans save the band. Jadi. Mereka ada hubungan timbal balik. Harus ada. Seperti itu. Walaupun ada ini ya. Di abang-abang yang di pinggir jalan. Adanya telegu Super Junior ya. Jangan dibeli lah. Itu pembajakan itu. Iya. Didengerin aja. Didengerin aja. Maksudnya. Pelan-pelan gilang. Wah. Wah. Ikut hype kita. Wah. Wah. Itu bentuk support lah ya. Betul. Karena sebagai Die Hard Fans. Lu harus menjaga eksistensi artis yang lu idolakan itu. Betul. Dengan cara mensupport mereka. Mensupport itu ya dalam. Artian banyak banget ya cuy. Maksudnya bisa mensupport dalam rilisan fisik. Membeli albumnya secara resmi. Beli merchandise-nya original. Kalau misalnya memang ada perintilan-perintilan kayak adek gue yang beli kipas gitu. Ada gambar mukanya. Asal original ya gak apa-apa. Adek gue beli di website-nya loh. Langsung beli di website-nya. Gila loh adek gue. Cuma sampai sekarang gue masih gak tau sih kalau adek gue punya album lagunya atau enggak. Ya adek gue waktu itu masih SMA. Mungkin lu bisa save money buat sebegitunya untuk mengumpulkan barang-barang dari idolanya. Itu poin penting juga sebagai Die Hard Fans. Karena dimulai dari kecil cuy. Iya. Dan juga lu harus tau batasan lu. Kalau lu emang sanggupnya adalah mensupport mereka sebatas A. Yaudah do it. Sampai di A itu jangan terlalu memaksakan. Itu seperti quote yang tadi kan. Real band save the fans. Real fans save the band. Jangan sampai juga ada apa ya kayak. Timpang gitu ya. Timpang. Jadi kayak lu ngefans banget sama ini. Terus berusaha mensupport tapi dengan keterpaksaan. Keterpaksaan. Tapi jangan juga gini cuy. Misalnya ada idola kita itu entah apa ya. Soloist band atau grup gitu ya. Yang kalau misalnya memang salah ya sudah gitu. Jangan salah tapi dibela gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Yang banyak terjadikan kayak gitu. Yang fanatik yang tadi gue bilang. Fanatik boleh tapi jangan goblok. Gitu. Kalau idola lu salah ya udah akuin salah gitu. Tapi kalau misalnya idola lu memang menciptakan prestasi dan banyak karyanya dan itu disukai dan diakui oleh halayak luas. Ya kenapa lu pantas ngefans gitu. Karena idola lu tuh manusia juga. Betul. Jangan menuhankan idola lu. Karena pasti bikin salah cuy. Iya pasti. Gak 100% jangan sampai tentang idola, tentang apa ya punya power gitu kan sebagai idola yang disukai oleh halayak luas sampai semena-mena. Digandrungi anjir. Hanya ngobrolnya serius banget bang Satu. Ngomong tentang moral ya kita. Morals on fans ya. Ini berat-berat. Kalau lu gimana? Iya masih. Pandangan lu gimana? Pandangan gue sama sebenernya. Fanatik boleh. Mungkin lebih gini ya. Diehard fans itu lebih ke mungkin agak kurang setuju dengan kata fanatik ya. Karena stereotip banget fanatik itu berlebihan. Berlebihan betul. Mungkin lebih ya porsinya diehard fans ya lu fans yang setia seperti itu. Dan juga jangan sampai gini, ada fans yang menjelaskan fans lain atau idolanya dari yang lu gak intu, lu gak minat banget gitu kan. Tapi lu cacimaki gitu. Entah idolanya, entah fansnya yang menyukai itu, menyukai itu. Ya jangan sampai lah. Iya bener. Dia bergesekan banget. Itu kembali ke quote. Quote tadi itu sebenernya udah general banget. Iya sih. Jadi fans menyelamatkan bandnya juga. Karena lu mungkin gak tau kan, gesekan-gesekan antara fans yang terjadi itu bisa pengaruh ke kredibilitas. Si Wubuset kredibilitas. Bahasa lu, bahasa. Elektabilitas. Lu mau pemilih lu. Tapi ngomong-ngomong diehard fans bukan di musik aja ya. Bukan di musik aja. Jadi semua sektor kehidupan ada diehard fansnya. Tapi kita fokus bahas yang di musik ini. Tapi kalau, apa ya. K-pop kebanyakan apa ya. Cewek. Lu pernah liat cowok, maksudnya yang. Pernah gua liat. Pernah nih gua liatin nih orangnya. Iya, iya. Gua suka K-pop. Tapi bukan diehard fans. Bukan diehard fans. Gua yang kayak suka karyanya. Oh, ini enak didengar nih. Yaudah, gua suka gitu. Tapi kalau misalnya emang. Kayaknya biasa aja nih. Yaudah, gua gak begitu dengerin gitu. Itu kalau ada karya. Mungkin kalau misalnya dari. Gua gak sampai kayak kemercanda sih, cuy. Misalnya beli-beli kaosnya. Atau beli. Ke adek gua beli kipasnya gitu. Kimpulin posternya gitu. Enggak sih gua. Itu masih dalam bentuk karya musiknya aja. Iya, gitu. Masih fans. Belum diehard fans. Bukan diehard fans. Itu dari, apa ya. Dari sisi K-pop. Mereka cewek ya. Banyakan cewek. Banyakan cewek ya. Iya. Dan mereka, kalau gua liat di konsernya gitu. Misalnya konser siapapun lah gitu. Yang konser entah di Indonesia atau di tempat lain. Itu yang gua liat di Youtube. Karena gua gak pernah datang langsung konsernya. Luar biasa sih. Maksudnya sangat cupor. Antusiasan mereka ya. Gitu. Apa sih yang lagi hype banget sekarang? Blackpink. Blackpink. BTS. BTS. Red Velvet. Yang sementara ini maksudnya. Ya banyak. Ini lah. Produktif lah. Dengan karya-karyanya dia. Twice juga. Gitu. Dan mereka punya masing-masing. Diehard fans. Terus fans yang. Biasa aja gitu. Tapi. Ya. So far sih mereka gak saling bergesekan. Atau menjelek-jelekan. Setau gua gitu. Iya. Gak tau kalau di luar sana ya. Tapi gua harap jangan. Tapi. Gua sih sering banget ngedenger. Dan melihat sendiri di beberapa artikel. Lu bacaannya artikel mulu Bang. Setelah lu serius jadi orang anjing. Artikler banget orang artikler. Artiklernya juga. Artikler. Gua orangnya artikler banget cu. Jadi kayak apa ya. Semua hal itu pasti ada sisi negatif, sisi positif. Dan ada peruada kontrasti. Pasti. Bahkan itu hal yang baik pun ada aja orang yang ngeliat gak baik buat mereka. Betul. Dan itu pasti rawan akan kritik. Iya. Kritik boleh asal membangun. Iya. Asal pedes. Pedes. Kritik pedes. Kritik pedes. Karennya dua. Karennya dua. Kerennya dua. Aduh. Itu. Tapi kita gak pernah bisa ngontrol kritik netizen ya. Karena media sosial itu sangat umum. Dan bebas diakses oleh siapapun gitu. Nah yang gue agak sebenarnya sedikit concern melihat adalah saat terutama The Heart fans dari beberapa artis ya. Yang saat artisnya dikritik, mereka itu lebih cenderung ke emosional. Soalnya mendewakan gitu. Itu yang tadi kita bahas kan. Iya. Artismu itu manusia juga. Iya. Pasti jakin salah ya. Jadi saat dikritik, yang sangat disayangkan adalah mereka berbondong-bondong menyerang si mengkritik itu. Iya sih. Jadi jatuhnya bullying. Bullying. Yang rawan di The Heart fans sekarang ini, itulah. Jadi kasus-kasus bullying terhadap orang yang tidak setuju dengan entah statement atau karya yang terpublish dari si artis itulah. Betul, betul. Itu sih yang sebenarnya agak rawan. Kalau menurut lo tanggapan lo terhadap isu-isu seperti itu gimana? Kalau yang tadi, memang wajar sih ya. Karena di media sosial siapapun bisa lihat dan bisa mengkritik gitu. Karena itu secara umum dan luas. Yang tadi, kalau misalnya lo mau mengkritik ya harusnya membangun. Tapi kalau misalnya tanya-tanya lo bisa sampai gontok-gontokan atau bergesekan satu sama lain yang menghasilkan aura negatif, ya sangat disayangkan aja. Jadi, eh idol lo gitu. Adol lo mengharapkan lo menjadi fans yang baik gitu loh. Jangan sampai ada fans lain yang berbeda aliran atau beda genre gitu ya. Lo jelek-jelekin. Pasti idola lo juga gak mau lah. Ya gue harap juga jangan sampai ada kayak gitu. Tapi itu gak cuma di K-pop cuy. Dimanapun semua sektor. Di metal pun ada aja. Ada yang metal yang disebutnya metal ngangkang gitu kan. Metal ngangkang. Iya. Krep core. Krep core. Metal kepiting. Kakinya persegi gitu kan. Banyak kutu cahar. Jualan seafood dong, Bugs. Aduh gimana sih. Ya gitu. Kalau di metal pun ada cuy. Maksudnya yang lo sukanya death metal nih. Kutukan yang kenceng. Ada juga yang suka jujut-jujut. Ya udah gitu. Lo sukanya metal core. Lo sukanya death metal masing-masing aja gitu loh. Jangan sampai lo menjelek-jelekan death metal. Atau lo menjelek-jelekan metal core. Lo menjelek-jelekan crap core. Ya mereka punya style masing-masing gitu. Mereka punya market masing-masing. Ya lo gak terlalu suka ya udah. Tinggalin. Lo suka dengerin. Gitu aja. Simple. Iya sih. Iya kan? Ya cuma emang si artis pun gak akan bisa mengontrope penuh terhadap. Tidak bisa mengendalikan fans mereka. Kalaupun ada seperti itu. Ya harapannya sih si artis. Kalau emang isu-isu tentang bullying terhadap fans lain. Fans lain atau pengkritik dari si artis. Si artisnya bisa menengahi ya? Menengahi. Ya ya. Memberikan. Atau memberikan statement. Himbawan. Yang bisa menenangkan situasi. Jangan ikut counter. Betul-betul. Makin panas jadinya gitu. Dan kalau misalnya di. Tadi kan di kore. Di kpop kan. Yang sampai ngumpulin merchandise kan. Di metal juga ada cuy. Ada juga. Ada. Dan itu cuma. Yang ya sih. Kalau misalnya di kpop kita bisa lihat. Itu kebanyakan mungkin cewek ya. Kalau di metal. Banyakan dominan cowok gitu kan. Tapi cewek ada. 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 Dan gue juga punya temen. Yang maksudnya. Cewek nih. Dia ngefans banget cuy. Wah. Everything black. Gitu kan. Pokoknya. Hitam banget lah dia. Dark gitu lah pokoknya. Seneng banget dia sama metal. Dan. Nanti sih rencana. Kita bakal ketemu di Amersonic. Gitu. Dia sampai koleksi. Merchandise kaos ya. Cuma tadi. Kalau misalnya di kpop. Banyak sih. Merchandise nya. Maksudnya apa ya. Hal-hal perintilan itu loh. Yang menjadi koleksi. Aksesoris. Aksesoris. Fotokart gitu kan. Foto buk diari gitu kan. Lu bayangin aja. Coba slipknot bikin diari. Kau retailer nulis. Hari ini hujan. Aku pengen minum. Aku pengen minum. Es kacang hijau. Padahal hujan anjing kan dingin. Kenapa es kacang hijau? Pangsat. Pakai ketan hitam. Tetap hitam ya. Metal. Metal. Pangsaman. Mungkin kalau di metal lebih ke ini ya. Merchandise nya ke kaos kali ya. Ya t-shirt. Lebih ke fashion. Fashion ya. Aksesoris nya ke fashion. Aksesoris fashion. Iya sih. Iya kan? Jarang sih yang ngeluarin kayak kipas. Ada nggak ya? Ntar deh kita coba cari ya. Kali aja ada. Lame of God ngeluarin kipas gitu. Mukanya si Randy gitu kan. Ready light. Lame of God. Kepas lagi ngipas-ngipas. Ngelarin poch. Poch kosmetik. Tempat kosmetik. Lame of God edition. Dalamnya bener coi. Kosmetik tapi buat dandan gotik. Bukan dandan cantik. Dandan gotik. Jadi isiannya nggak ada yang warna-warna hitam semua. Hitam sama putih doang. Itu putihnya juga pake ini cuy. Tepung tapioca. Tepung tapioca. Mana yang bener. Tepung sih tepat. Tepung ya. Tapi tepung tapioca gimana? Aduh langsung. Jangan ajak bahasa yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja cuy. Bagi-bagi daya hard fans nih. Daya hard fans. Apa lagi ya? Ah ini nih. Yang gue mau tanyain. Karena lu kan lebih tau lah ya di dunia kipop lu mendengarkan. Gue kipop mendengarkan. Mendengarkan. Terus idol group Jepang lu sempet dengerin juga nggak? Idol group Jepang gue sempet nyikuti. AKB48. AKB48. Itu juga fansnya wow juga mereka. Wow juga. Fans loyalnya mereka tuh wow juga. Bisa dibilang. Untuk idol group Jepang sama kipop tuh mirip. Cuma beda ini aja. Beda negara, beda kultur aja. Betul-betul ya. Karena di Indonesia pun ada idol group yang seperti JKT48 dan mereka mengadopsi itu. Branding daya hard fansnya pun sama. Jadi yang keras. Keras, betul. Jadi saat, ya itu sih seperti gue bilang tadi itu. Saat ada yang mengusik idolnya, mereka militan banget menyerang gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi lainnya, yang uniknya gitu ya. Misalnya, ya karena yang gue tau ya. Untuk kipop dia tidak ada namanya, sangat jarang untuk fan meeting gitu. Tapi kalau untuk idol group Jepang dan di Indonesia ada yang mengadopsi itu untuk JKT48. Mereka tuh banyak banget event untuk fan meetingnya loh. Sampai ada teaternya. Sampai ada teaternya. Terus ada fan meetingnya. Terus ada juga, ini cuy coba lu bayangin ada event handshake cuy. Cuma buat salaman kan? Buat salaman aja cuy. Ada eventnya? Ada eventnya dan itu berbayar. Coba lu bayangin. Coba buat salaman. Berapaan sih tiketnya? Gue gak tau. Cuma itu dia, kalau gue, bagi gue ya. Anjir, gak make sense. Bagi gue. Iya sih. Cuma bagi mereka yang senang. Pendapat pribadi ya. Karena kita bukan daya hard fans, bukan loyal friends, fans mereka. Untuk mereka tuh bagi gue kayak yang. Too much. Too much dan weird banget gitu kan. Lu dateng ke suatu event buat salaman aja sama idola lu. Lu beli tiket. Lu ngantri salaman. Kayak ini, kayak di kawinan. Udah selesai salaman lu makan. Dan di pojok sana ada somai. Ini bakso nih, bakso nih. PMP ada tapi kuahnya habis. Iya. 15 menit lagi, refill. Kayak gitu. Itu gimana ya? Lu tau gak harga? Gue gak tau. Karena. Ada kategori gini kali ya. Kalau biasa di konser wadah umami kan ada kategori VIP. Terus, apa. Tribun, kayak gitu-gitu. Ada kategorinya beda-beda harganya kan. Bisa jadi. Cuma. Mungkin. Kan handshake udah pasti ketemu dong. Gak mungkin handshake dari jauh gitu. Yang tribun dari bawah handshake gak kena. Bukan handshake. Handshake dari jauh. Handshake India. Eh, kucing handshake India. Eh, bisa sih handshake dari jauh. Pake yang buat garukan punggung. Yang kalau lagi garuk ada punggungnya. Eh, ngok, ngok. Pake nomsis dan panjangnya. Ya, itu dia. Nah, kalau gitu. Apa, konser wadah umami kan ada kategorinya ya. VIP A, VIP B. Kalau handshake itu, apa maksudnya? Event handshake itu ada gak? Misalnya handshake doang, misalnya 100 ribu. Handshake cipika cipiki 200 ribu. Kayaknya sih gak ada kalau untuk cipika cipiki. Karena yang gue tau itu cuma handshake aja. Cuma mungkin ada gini cu. Regular, satu tangan. Premium, dua tangan. Kanan, kiri. Lebih akrat tuh ya. Thanks bro, thanks. Ini yang kanan, yang kiri. Salaman ya. Dua. Oh, dua. Regular, premium bedanya itu tuh. Gitu. Salamanya dua tangan. Dua tangan. Kanan, kiri. Oh, mantep. Amal boleh ini cu, nopok pundak. Terus udah gitu ngomong. Yang saya tepuk pundaknya, ikuti kata-kata saya. Damai-damai. Hipnotis. Gitu. Jadi, kalau yang gue tau sih perbedaannya itu. Kalau untuk yang K-pop. Salah satu perbedaan. Di K-pop, fansnya itu tidak terorganisir seperti di. Terorganisir juga, tapi tidak se. Siapa ya? Semasif. Eventnya semasif yang di. Iya, sampai ada eventnya untuk fan meeting. Itu yang gue tau ya. Gue nggak, sorry banget nih. Kalau misalnya ada yang dengerin, gue ada salah. Mungkin bisa di koreksi ya. Karena yang gue tau, untuk fan meeting di, apa ya, K-pop gitu sangat jarang. Ada mungkin, cuma nggak sering gitu. Tapi kalau misalnya ada grup Jepang, sampai ada teaternya, sampai ada yang event handshake gitu kan. Dan mereka dateng, itu diehard banget. Dateng buat salaman doang. Coba lu bayangin. Lu dari rumah udah, yes, mau salaman, yes, mau salaman. Eh, idolanya sakit. Ada yang gitu ya? Maksudnya nggak hadir pada saat event? Iya, nggak tau sih. Pasti kalau misalnya udah ada event gitu, pasti harus menjaga kesehatan lah. Diusahkan hadir lah. Minimal tangannya aja kan? Tangannya aja. Iya kan handshake juga. Kecuali kayak gue bilang. Ada kata-kata yang cipikan-cipikin waktu ya tangan sama mukanya. Pakai manekin ramayana cuy. Yang tangannya abu-abu. Pakai manekin. Manekin. Oh, oh, manekin. Bahan, saya manekin. Ya, bagi diehard fans untuk suatu idola apapun, band apapun, tetap support secara semestinya. Semestinya. Dan sewajarnya. Ada batasan yang harus kita jaga. Jangan sampai mengecewakan idola lu. Jangan sampai mengecewakan orang lain atau fans idola yang lu nggak intu ke situ. Jadi masing-masing aja. Lu suka, lu dengerin. Lu suka, lu beli. Nggak suka, tinggalin. Kayak gitu. Sesimpel itu sih. Tidak usah ribet-ribet gesek sana-gesek sini. Betul. Apalagi sampai menjelek-jelekan ya. Jadi, kembali ke topik utamanya. Topik utamanya. Ya, topik utamanya kita sebenernya pengen bubar ini aja sih. Kenapa kita masih ngobrol sih panjang banget. Bentar lagi bubar. Gak, nanti serius nih. Ini kita berbicara tentang moral fans. Moral fans. Jadi, as a diehard fans, kalian harus memahami quote yang tadi. Yang gue baca di artikel itu sebagai artikler profesional. Artikler. Artikler nggak, Juk? Artikel. Pelit-pelit. Arti pelit adalah tidak mau memberi. Tidak mau memberi. Jadi, itu. Apa, quotes? The real fans save the fans. The real fans save the band. Seperti itu. Jadi, itu semoga bisa ada sisi baiknya dari episode kedua kami ini. Tentang diehard fans. Jadi, kalau ada sisi baiknya, diambil. Yang ada sisi buruknya, lu coba olah lah. Supaya itu bisa jadi baik. Bisa jadi baik. Jangan dibuang juga. Percuma kita ngobrol. Kita tuh nggak ada buruknya. Kasih tau. Itu perspektif aja, Cuy. Perspektif. Kalian harus bisa menangkap dari berbagai perspektif. Perspektif. Dari satu sudut pandang yang lain. Pasti, podcast belakang punggung ini ada baiknya nih ngomong nih. Iya. Jadi, selain dari belakang punggung, kalian harus lihat dari samping juga. Atas dikit. Kalau dari samping, dari pinggang. Bukan punggung. Pinggang. Podcast pinggang. Oke, segitu aja dulu. Gitu aja sih. Episode kedua. Kita dari podcast belakang. Punggung. 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 Punggung.